فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ada di antara mereka yang mengatakan demi Allah para pembesar Quraish itu belum pernah ada yang mendengarkan langsung firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala harus ada di antara kita yang membacakannya di antara sahabat-sahabat sedang mikir tiba-tiba berdiri sahabat Abdullah bin Masyud saya ajar kata sahabat Abdullah bin Masyud yang jadi pelindung saya Allah subhanahu wa ta'ala terdiam, terdekat semuanya disamperin para pembesar Quraish itu kemudian dia membaca firman Allah Alhamdulillahimasyarakat Bismillahirrahmanirrahim begitu melihat ini mengejek kita muka lebam-lebam sudah selesai balik lagi ke hadapan para sahabat begitu menghadap kan ini yang tidak kami kendaki engkau mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan tapi apakah kalian belum maksud apakah kalian tidak saya mengulangi bacaan tidak usah, tidak usah kata sahabat nekat benar katanya enggak usah katanya kamu sudah membacakan sesuatu yang tidak mereka senangnya udah gak